Kembali lagi ke meja desktop saya Saya ingin menjelaskan alasan saya menggunakan monitor eksternal di sebelah atas Dengan laptop di bawah Dimana monitor bawah itu menjadi monitor pendukung Untuk lebih jelas saya langsung simak aja berikut Baik, kita langsung mulai saja Alasan pertama Saya menggunakan hanya monitor eksternal dengan laptop Tentunya untuk memberikan kesan minimalis Bisa dikatakan super minimalis Kenapa saya tidak perlu menggunakan keyboard tambahan Alasan saya yang kedua Saya menggunakan monitor atas sebagai monitor utama Yaitu untuk mengerjakan pekerjaan yang utama Kenapa saya memilih widescret? Karena ketika saya membutuhkan layar yang perlu dibagi lagi Saya tidak perlu menambahkan monitor eksternal lagi Seperti contoh disini Di sebelah kirinya itu adalah google doc Dan di sebelah kanannya adalah google sheet Jadi apabila saya membutuhkan semacam multitasking Saya tidak perlu menambah monitor lagi Dan untuk monitor dari laptop Ada di sebelah bawah Itu sebagai monitor pendukung Yang biasa saya gunakan Saya bagi dua lagi Dimana yang satu untuk menggunakan aplikasi atau program chat Seperti whatsapp atau telegram Dan sebelahnya lagi adalah untuk entertain Misalkan untuk mendengarkan musik dari youtube Jadi ketika mungkin ketika youtube ada iklan kita bisa skip Dengan mudah Tanpa perlu harus mengganti-ganti layar lagi Alasan saya yang ketiga Kenapa saya menaruh laptop di bawah Adalah Saya tidak perlu membeli keyboard baru lagi Saya bisa langsung menggunakan keyboard pada laptop saya Agar tidak menambah banyak aksesoris komputer lagi Dan tetap menjaga meja desktop saya tetap minimalis Alasan saya terakhir Menaruh posisi monitor eksternal di atas Dengan monitor laptop di bawah Adalah agar ketika saya memerlukan perpindahan Melihat dari monitor atas ke bawah Itu posisi mata tidak terlalu capai Dibandingkan harus ke kiri dan ke kanan Kalau itu sih pengalaman pribadi saya Mungkin dari teman-teman bisa berbeda Atau juga bisa setuju Demikian beberapa alasan saya Bagaimana saya men-setup desktop meja saya Agar tetap minimalis dan fungsional Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi